Pemirsa pemerintah Kota Ampun memastikan hanya memberikan izin bagi pengelola tempat-tempat hiburan malam, yakni karaoke dan juga tempat bermain anak-anak, untuk dapat kembali dibuka, namun tetap dengan mengedepankan berbagai persyaratan, terutama penerapan protokol kesehatan. Pemirsa pemerintah Kota Ampun Pemberian izin untuk dibukanya kembali tempat-tempat hiburan malam seperti karaoke dan tempat bermain anak oleh pemerintah Kota Ampun, karena sebelumnya tim dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ampun telah melakukan pengecekan langsung lokasi tempat usaha, sesuai dengan surat usulan yang disampaikan para pengelola dan pemilik tempat usaha. Dari hasil tersebut, beberapa tempat usaha dinyatakan telah memenuhi syarat yang ditentukan. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Ampun lewat dinas terkait memberikan izin untuk kembali beroperasi. Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pemerintah Kota Ampun tentunya mempertimbangkan berbagai aktivitas masyarakat, yang sempat diketahui bahwa ada beberapa tempat-tempat karaoke yang dibuka, dan tempat permainan anak yang telah dibuka. Ini sebetulnya dalam rangka pemulihan ekonomi, namun dengan sendirinya harus dapat memperhatikan hal-hal teknis lain, terkait dengan pembukaan tempat-tempat hiburan dimaksud. Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pemerintah Kota Ampun tentunya mempertimbangkan berbagai aktivitas masyarakat. Dan salah satunya yang sempat sangat tahu bahwasannya ada beberapa karaoke yang dibuka, dan permainan anak yang dibuka. Nah ini sebenarnya sesungguhnya untuk dalam rangka pemulihan ekonomi sebenarnya. Namun dengan sendirinya itu kita memperhatikan hal-hal teknis yang terkait dengan pembukaan karaoke itu maksud. Nah maka daripada itu selain ada usulan atau masukkan surat yang ditujukan ke Satgut COVID-19, dalam hal ini juga pemuli kota, maka diberikan beberapa pertimbangan-pertimbangan dan langkah-langkah yang ditumpu untuk pembukaan karaoke dan tempat bermain anak. Pembukaan kembali sejumlah tempat-tempat hiburan malam yakni karaoke dan juga tempat bermain anak-anak di dalam Kota Ambon, berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Ambon. Hal ini tentu saja bertujuan untuk kembali menggairahkan perekonomian Kota Ambon untuk kembali bangkit. Joshua Kaya, Moluka TV Terima kasih. Terima kasih.